Intro Mendengar dan menyapa rakyat dengan penuh kehangatan akan semakin menegaskan kelembutan kekuasaan saat ini Memuja-muja kekuasaan atau membenci setengah mati kekuasaan itu sama-sama berbahaya Kita jangan tenggelam dalam itu semua Kritikan dan perbedaan harus dipandang sebagai berkah Semua hari sangat penting Pandailah kita semua memilah untuk hal-hal yang baik Masing-masing kita adalah pemberi informasi Dari Kompleks Rumah Berita Sultraline Inilah kabar hari ini Halo kerabat, video kali ini Sultraline menginformasikan pada Anda tentang Kejaksaan Geledah Kantor Dinas ESDM Sultra Terkait dugaan tindak pidana korupsi izin tambang Kantor Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Sultra Digeledah oleh Tim Pemberantasan Korupsi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara pada Senin 14 Juni 2021 Sebanyak tiga ruang yang digeledah oleh Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terkait Perizinan Usaha Pertambangan di Kabupaten Kulaka Aspidsus Kejati Sultra Setiawan Nurholik menjelaskan Pengeledahan itu melebatkan Tim Satgas Pemberantasan Korupsi Kejati Untuk memeriksa dokumen ketatlibatan Dinas ESDM Sultra Dalam pemberian izin usaha pertambangan PT Toshida Karabat Sultra Line, subscribe channel ini Jangan lupa nyalakan loncengnya, like dan komen Saksikan terus video-video terbaru tiap harinya untuk Anda Tim Kejati mengeledah tiga ruangan di kantor dinas ESDM diantaranya Ruangan Kepala Dinas, Kabit Minerbaan, dan Ruangan Staff Bidang Minerba Setelah pengeledahan, Tim Kejati mengamankan dan menyinta sejumlah dokumen terkait dugaan tindak pidana korupsi Izin penggunaan kawasan hutan yang merugikan negara miliaran rupiah Terus pemeriksa itu ada berapa ruangan yang cepat digelidah? Itu di Sekretariat, kemudian Minerba, dan di Ruangan Kepala Dinas Setelah waktu kejadiannya itu kapan Pak ya untuk penambangan dan penyirimannya? Sejak awal ini ya, sejak awal keluarnya PT TKH itu Tahun berapa kalau boleh tahu? Sebelumnya Kejaksaan Tinggi Sultra mengungkap dugaan kasus tindak pidana korupsi Salah satu perusahaan pertambangan yang beroperasi di Kabupaten Kolakas Sultra Yang merugikan negara sekitar 151 miliar rupiah Dari Kompleks Blok MND, kontributor Sultraline mengabarkan untuk Anda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!